Kita kapan-kapan ngobrol sama babi ngepet juga. Berarti dia tuh mengikatkan diri juga dengan merasa manusia itu adalah partner dia. Iya. Assalamualaikum, guys. Semua lagi penasaran, nih. Biar itu secara pemikiran apaan. Kok kayak kucing gitu, dia kok kayak kucing gitu. Kok kayak anjing, jilat-jilat juga. Ini apa, ini kebrau apaan gitu, ya. Ngobrol, 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 ngobrol. Bera juga, ya. Beri itu sifatnya tuh kayak kucing, manja banget, sampai bisa tidur di dekapan dan lain-lain. Mungkin kalau Bella itu, ini sudah mengalami kemajuan signifikan, ya, Jen, ya. Dari datang tuh masih panikan dan lain-lain. Sekarang tuh sudah mulai mengikuti Beri. Dan mereka tuh keponya luar biasa. Kok ada makhluk baru di sini tuh, wah, pengen tahu, pengen kenalan. Dan mereka menyaput tuh bisa sampai lari-lari, gitu. Ya, sepertinya. Bagaimana dok? Gareth, silahkan. Gimana, gimana? Yang duluan. Ya, kalau dilihat sih kayak mereka udah saling lengkapin ya, A, ya. Tapi mereka bilang kalau misalnya, kayak ada yang lewat-lewat sini, gitu kan. Di sapa. Pengen di sapa. Di sapa. Terus juga dia bilang ya, apa namanya, kalau misalnya lagi. Apa ya, kayak yang beratnya kayak, kalau mau happy-happy ya ke sini, gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Tapi emang sih, ke sini tuh bahwanya happy banget. Happy banget kalau di sini tuh. Kalau mau happy-happy ya cari kita, gitu loh. Saya tuh pulang jam 2 subuh aja, mampir ke sini dulu, sabu-sabu dulu. Pergi pagi juga nyapa-nyapa dulu, gitu. Iya, jadi dia senang kalau bisa di sapa, gitu ya. Orang lewat sini, terus dia ke penesanan, itu ngapain sih? Bahwa, kapan sih? Terus kalau nggak di sapa, kok nggak di sapa sih, gitu loh. Oh, seperti itu. Tapi mereka tuh hubungannya udah soulmate banget, ya? Dia bilang soulmate, iya, tapi kayak saling nge-on-cafeen ya. Iya, karena kalau satu dibawa keluar, wap, aneh banget. Sama, Kak Sukses sama si Sandaya. Iya, karena kayak kayak saling nge-on-cafeen aja gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi kebalik si beranya yang lebih ke, cari nyelus. Berinya, iya, iya. Iya, iya. Karena dibilang soulmate, enggak ya. Iya, iya. Iya, mereka tahu saling melengkapinya seperti apa, gitu loh. Nah, ini kaya si Derik itu kayak, kayak apa, yang yang gitu ya. Iya, iya, iya. Ini bukan yang begini, tapi kayak saling melengkapin aja. Iya, iya, iya. Iya, selalu gitu ya, Jen. Iya. Iya, begitu pun sebaliknya kalau yang ini gitu, ini sebaliknya. Jadi bukan mirroring ya, ini kayak saling melengkapi aja. Iya, iya, iya. Tapi kalau Beri lagi berendam, eh, kan yang datang tuh Bella dulu, beda satu hari, satu malam ya. Bella tuh pernah ke jebur tuh, ke situ, ke biur. Terus udah gitu, udah naik lagi, sampai luka-luka dia ya. Pas Beri datang, kalau Beri tuh, kalau aku ngeliat tuh dia lebih, kalau ngomong lebih pintar, enggak enak tuh Bella ya. Tapi dia bisa lebih beradaptasi dengan cepat. Turun dengan tangga, dan dia tuh kalau misalnya itu tuh kayak ngomong, ayo dong, ini airnya lama banget sih, kayak gitu. Dia kayak protes kalau misalnya airnya belum ada, ya kan, Jen, ya. Nah, tapi semenjak itu Bella enggak pernah mau antara trauma karena ke jebur. Tapi akhirnya kemarin dipaksain sama Jenny, di jeburin berdua. Berinya ternyata marah, dia enggak mau ditemenin berendam. Dia merasa tempat rendaman itu punya dia sendiri. Me time. Iya, dia santai soalnya. Oh, dia santai? Dia suka me time. Kan ngeganggu lagi pula kecil, kan? Ya, dokter, dia kediain lagi, dia entar. PR? Tapi dia tuh emang suka banget me time gitu ya? Iya, kan memang dia, emang nature-nya kan dia-dia yang berkubang gitu. Iya, iya, iya. Kalau dia panas, dia berendam. Memang stylenya dia begitu. Ya, boya berbagi gitu loh. Karena kekecilan. Oh, gitu. Gimana bisa Yin dan Yang di situ? Oh, iya, benar. Ya, giliran kayak gitu. Ya, kan makanya dia enggak mau turun belanya. Nah, kalau dia lagi pelukan sama aku gitu, itu emang dia happy aja gitu? Iya, dia happy. Karena dia tipikal yang working animal, kan? Dan working animal deket sama orang, kan? Iya, iya, iya. Karena dia sinergi sama manusia, energinya dia. Saling kemistrinya kan kena. Kan enggak ada working animal yang dia jalan sendiri, kerja sendiri. Pulang bawa duit, kan enggak. Kecuali. Jadi dia mengikatkan diri. Babi ngepet. Benar juga. Kita kapan-kapan ngobrol sama babi ngepet juga. Berarti dia tuh mengikatkan diri juga dengan merasa manusia itu adalah partner dia. Iya, iya. Tuannya dia. Oh, oke. Jadi memang unik banget ya. Jadi hari ini tuh saya belajar banyak sih ya. Jadi begitu kita dapet, uniknya gini. Kalau kita lihat kan, ini kan working animal ya, dianya ya. Jadi begitu dia working animal, dia mudah deket banget sama orang. Dia dilus-lus segala macem ya. Meskipun dia beda nih sama si kucing yang ada di rumah. Iya kan. Atau kita pelihara anjing di dalam rumah. Nah, mereka itu bukan working animal kan. Yang si anjing sama kucing. Tapi mereka itu si family. Iya, iya. Family dog, family cat gitu loh. Fat banget, fat banget. Nah, si family ini kan dia akan, dia deket sama orang. Ya, dia lebih deket sama orang daripada sama kaumnya sendiri gitu loh. Iya, iya. Nah, si working animal juga kan sama. Kayak dia juga kan gitu. Iya kan. Dia punya temen, ya temen adalah is temen gitu buat dia. Tapi my partner-nya adalah si? Si owner ini dianggap sebagai boss gue gitu. Gue kan jadinya tunduk sama owner gue gitu loh. Oke, oke. Nah, jadi biasanya si working animal itu mereka gak punya keinginan yang menggebu-gebu gitu. Karena fokus yang mereka diciptakan itu dia udah menyadari bahwa saya harus bekerja. Gitu loh. Jadi dia gak punya lagi ego. Gak egocentris gitu loh. Beda banget gitu. Menurut informasi katanya si kebo itu daya ingatnya itu lebih bagus dibanding sapi. Nah, karena itu dia suka kadang-kadang dendam ketika ada orang yang menyakiti dia, mempentak dia atau apa, dia tandain dan dia langsung gak suka katanya gitu. Emang bisa gitu dia, tapi dia sampai titik ini masih fine-fine aja dengan ikuan kita ya? Masih oke sih kalau saya bilang. Tapi dia memang bukan tipikal drama ya. Oke. Mereka ini dua ini bukan tipikal yang drama dalam arti yang enggak kan, gak dapet drama kan? Kayak, ya. Enggak. Betul lu dateng. Ya udah gitu, gak ada apa-apa buat dia. Tapi ketika lu betul lu dateng, gue akan memberikan segal. Ya, karena dia berusaha untuk membahagiakan kita kan, terutama ownernya ya. Ya, saya mah dia tidur di panggol itu udah happy banget. Nah, itu makanya kan. Dia berusaha kasih apapun yang dia bisa kasih. Tapi makanya kenapa dia gak egocentris. Kalau yang working-working animal selalu begitu. Jadi dia meredam keinginan dia sendiri. Sampai akhirnya mereka ngapain keinginan gitu. Beda kan dengan si bolot-bolot tadi. Ini beda banget. Bolot-bolot tadi itu yang itu guys, yang di episode-episode sebelumnya itu yang asrama putri. Asrama putri. Itu beda banget kan. Maksudnya, ininya sama gitu ya. Enggak punya keinginannya sama nih gitu. Tapi dengan konteksnya berbeda banget gitu. Kalau ini mah lebih ada tujuan hidupnya. Ini memang dia punya tujuan hidup yaitu buat bekerja untuk orang. Dan mereka tahu. Oke. Dia bisa sebegitu deepnya. Aku ngerasa itu deep banget ke aku ya. Apa UGR ya? Enggak-enggak. Karena kan dia nganggap Irvan kan bosnya dia. Dan dia kan selalu ingin membahagiakan bosnya. Selalu begitu. Kalau working animal selalu begitu. Jadi buat dia itu, ini yang ibarat katanya dia punya cinta terbatas. Wow. Iya. Makanya apapun, disuruh apapun pasti akan dikerjain sama dia. Iya. Sampai dia tuh suka kayak gini. Ayo. Aku yang ngerasa ya. Ayo naik yuk. Enak yuk. Kayak gitu. Jadi pak ketika pas aku naik itu kayak dia diem dia. Kayak. Happy kan lu. Happy kan lu. Kayak gitu. Iya. Karena dia memang. Dia buat dia. Kalau aku bisa melayani. Dan membuat happy ownerku. Yaudah. Itulah pelayanannya dia. Makanya dia punyanya unlimited. Pokoknya apa sih namanya unconditional love banget. Oke. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi. Ayo dong. Berkomunikasilah dengan semua lingkungan kita. Sesama manusia itu harus komunikasi dalam bentuk apapun. Begitupun dengan lingkungan. Lingkungan tanaman, pohon. Ayo berkomunikasi saja. Begitupun dengan hewan-hewan. Karena mereka juga adalah makhluk sosial yang bisa berkomunikasi dengan siapapun. Sesama hewan. Begitupun kita. Apalagi ownernya. Jangan pelihara hewan tapi tidak diberikan fasilitas berbicara dengan mereka. Terima kasih telah menonton.